Welcome kembali di channel saya Kali ini kita akan membahas diet selama 3 hari Menggunakan diet OCD Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe Thank you Di video aku, aku ingin membahas tentang pengalaman aku selama menjalankan diet OCD Diet OCD-nya enggak aku lakukan dalam sebulan Aku mau membuktikan bahwa dalam waktu 3 hari aku bisa mencapai berat badan Turun di 2,5 kg Guys, oke kita ikuti perjalanan sehari-hari selama 3 hari aku melakukan OCD Check it out Kita mulai di hari pertama Sebelum memulai, aku ingin menjelaskan bahwa Diet OCD yang aku lakukan adalah di jendela 4 jam Artinya aku pada saat jendela 4 jam itu aku boleh makan di luar di jam 4 jam itu aku tidak boleh makan Kecuali minum air putih atau minum yang tanpa berkalori Kita mulai dengan hal pertama Aku jelaskan, 1x24 jam aku jelaskan apa yang aku lakukan Pada saat aku bangun pagi, aku biasa bangun itu jam 4 atau jam 5 sudah terbiasa ya Karena ibu-ibu guys Kemudian aku mulai dibangun jam di jam 4 Kemudian aku bangun Jangan lupa guys, saat bangun kita harus menimbang Itu kita biar tahu apakah ada perubahan selama 3 hari Aku nimbang setelah bangun jam 4 aku menimbang Mandi bla 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 Dan guys, di saat jam 10 kita mulai bisa makan atau minum Tapi aku sarankan guys Saat dimulai membuka makan Jam makan harus tidak boleh makan yang langsung banyak Kalau menurutku ide aku adalah dimulai dengan snack Snack itu seperti kerupuk, bakwan Boleh ya guys Ingat, OCD itu tidak membatasi segala makanan Apa aja boleh dimakan tapi tidak rakus Tidak banyak dengan porsi yang terlalu banyak Itu tidak bisa guys Jadi kebebasan kita ada yaitu Boleh snack Boleh apapun itu Tapi dalam porsi yang kecil dulu pertama kali Itu tipsku Itu porsinya seperti bakwan, gorengan, terserah guys Kerupuk, apapun itu Dan aku biasa guys, aku melakukan dengan minum kopi Hobiku minum kopi Tapi terserah Kalau kalian mau minum kawola Atau minum manis, itu tidak masalah Kemudian Setelah jam 10 Kita boleh Di jam 12 atau jam 13 Itu kita makan siang Jangan lupa ya guys Jendela 4 jam Itu berarti Kalau dimulai dari jam 10 Itu kita berakhir di jam 2 Setelah jam 2 kita tidak boleh makan apapun Oke Aku kemudian Kita bahas dengan makan siang Aku Makan di jam 12 atau jam 13 Jam 1 siang Itu kalian makan normal aja Ya Jangan takut Makan Makan yang Apa namanya Yang berminyak Atau yang Harus rebus-rebusan Enggak guys Ingat Tetap makan apapun itu Tapi Jangan maruk Oke Jangan makan mie ayam Tapi 2 bungkus Jangan makan namanya nasi pecel ayam Nasinya 2 piring Jangan ya guys Nanti Deddy Cobusnya marah Dan aku ingatkan sekali lagi Guys Saran aku Pada saat makan Kita jangan terburu-buru Itu kuncinya juga Jangan terburu-buru Kita menikmati setiap makanan Bayangin guys Kita udah dari pagi Tidak makan Dan Kalian Makan terburu-buru Kalian harus menikmati makanan itu Oke Dan setelah kita makan siang guys Kita mungkin setengah 2 Sebelum jam 2 Ini dikasih tau oleh Deddy Cobusnya Kita harus adanya cemilan Cemilan Atau Minuman yang ringan Sebelum kita menutup jendela makan kita Aku waktu itu Jam setengah 2 Aku Ngemilk rupuk lagi guys Tapi jangan kopi lagi Aku Sehari sekali itu kopi Kemudian Setelah jam 2 Kalau aku sarankan Kita tetap minum air putih Tetap Melaksanakan aktivitas sehari-hari Pokoknya Aku Aku kasih tau ya Dalam jam pertama Di hari pertama Di hari kedua Di hari ketiga Itu yang paling tersisa Memang Tersiksa itu Memang paling Menderita tuh Di hari pertama guys Tapi aku ingatkan lagi Tapi aku ingatkan lagi Pada saat hari ketiga Kita sudah adaptasi Itu makanya kenapa aku bilang Harus 3 hari Karena 3 fase itu Hari pertama Hari yang sangat menderita Tapi ingat guys Dan apa yang kita lakukan setelah jam 2 Guys Tetap kita aktivitas seperti biasa Kalau Kalau dilihat-lihatkan dari jam 2 Misalnya jam 9 malam baru tidur Apa sih yang kita lakukan Ingat guys Tetap minum air putih sebanyak-banyaknya Dan juga Biar kita tuh gak Ingat-ingat makanan Aku sih Pengalaman aku Aku lihat Di instagram Lihat di youtube Atau di Mana pun itu Konten-konten Tentang Keberhasilan mereka Yang langsing Jadi itu memacu aku Untuk tetap pada On the track Pada diet aku Sabar-sabar aja deh guys Cuma 3 hari Cuma 3 hari Sabar aja Kita pengen lihat Buktinya Karena Kenapa aku minta 3 hari Setelah 3 hari Kita bisa adaptasi guys Dan kita tidak Sakau-sakau lagi Tuh ingat-ingat makanan ya Dan satu lagi guys Sebelum kita tidur Gak masalah Kita olahraga guys Diingatkan disini Olahraga Kalau di OCD Tidak Disarankan Untuk olahraga Yang berat Yang penting Selama 3 hari pertama Itu tetap harus Olahraga Yang aku lakukan guys Waktu itu olahraganya tuh O7W Itu yang disarankan oleh Dodi Cobisher Bisa dilihat Browsing Seperti apa O7W Itu Olahraga Selama 7 menit Oke guys Pokoknya mungkin Kalian tuh Belum terbiasa Dengan olahraga O7W Apa aja bisa Kalian lakukan Olahraga yang kalian Enjoy Push Sit up Itu di rumah Bisa aja Aku juga pernah Skipping Yang pernah aku ceritakan Di videoku sebelumnya Aku olahraga Skipping Antara O7W Antara O7W Dan Skipping Aku lakukan Jadi tetap berolahraga Nah guys Setelah itu kita tidur Ya kan Malam tidur Dan kita bangun lagi Di hari kedua Jangan lupa guys Kita menimbang Di hari kedua Saya doakan Kita turun Jika kalian mengikuti Aturan aku Selama 1x24 jam Di hari pertama Itu akan turun 1 kilo guys Bayangin 1 kilo Oke Setelah kita nimbang Itu diingat guys Di hari kedua itu Kita lakukan rutinitas Selama 24 jam Dengan kegiatan yang sama Ingat ya guys Tetap olahraga Di Sebelum tidur Malam Dan Di saat Di hari kedua itu Kita mulai Agak-agak Gak terlalu sakau guys Itu kita mulai Flexible Kita Kita mulai Bisa adaptasi Walaupun memang Kita masih ingat-ingat Makanan Bener ya guys Pokoknya Kalian pasti ingat Cuman 1 hari lagi kok Masa gak bisa Gitu Oke 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 Akhirnya kita mencapai Di hari ketiga guys Bangun pagi Seperti biasa Tapi tolong Kalian jangan Nimbang dulu Oke Saran aku Jangan timbang dulu Kita lakukan rutinitas Kita seperti biasa Sekiranya aku jelaskan Di hari pertama Itu dilakukan Sampai Jam 9 malam Kita tidur Kalau bisa ya guys Cukup tidurnya Dan kita bangun Di hari keem Palat baru Di situ nimbang Oke Pokoknya diusahakan Kalau bisa Bukan diusahakan lagi guys Maturannya adalah Menimbang Di jam yang sama Misalnya Kalau kalian menimbang Di pagi hari Itu ya tetap Di pagi hari Jangan nanti Pagi hari Hari yang sama Sorenya nimbang lagi Malamnya nimbang lagi Jangan ya guys Nanti bulu diri Kelama-kelamaan Kalau gak turun-turun Oke Kalian lakukan Dengan enjoy saja guys Karena Diet OCD itu Tanpa pantangan Aku mau kalian Coba Selama 3 hari Oke Itulah pengalaman aku Melakukan Diet OCD Selama 3 hari Aku harap Kalian juga Bisa mencobanya Karena aku sudah Berhasil guys Aku sudah mengalaminya Dan itu aku rasa Aku sangat enjoy Karena diet OCD apa Kita tidak Terfokus pada Makanan tertentu Atau kita tidak Terfokus dengan Olahraga tertentu Semoga bermanfaat Dan bagi kalian Yang sedang menonton Mau malam hari Laksanakan sekarang juga Dimulai pagi hari Ingat Nimbang dulu ya guys Ingat Gak ada yang mustahil Kalian pasti bisa Lakukan Oke Jangan lupa Apiketkan lagi Like Comment Share And subscribe Dan Tunggu video-video Aku berikutnya Tentang Perdietan Tentang olahraga Oke guys Bye 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 bye